Saudara seri kedua MotoGP 2022 akan digelar di sirupin Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Persiapan pun terus dimatangkan untuk menyambul gelaran internasional tersebut. Ajang balap sepeda motor dunia MotoGP akan dilaksanakan pada 18 hingga 20 Maret 2022. Sebelumnya, pre-station test sudah dijadwalkan pada 11 sampai 13 Februari 2022. Belajar dari penyelenggaran World Superbike tahun lalu, sejumlah perbaikan dilakukan, termasuk membenahi tribun penonton. Ya lalu bagaimana kesiapan Indonesia menggelar balap motor kelas dunia MotoGP? Kita akan tanyakan langsung dengan Sandiaga Saudenuno, Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif. Sekaligus Kepala Badan Parwisata dan Ekonomi Kreatif juga akan berdialog bersama kita malam ini. Hadi Cahyanto, Komandan Lapangan MotoGP Mandalika 2022. Selamat malam, Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya dulu ke Mas Menteri. Mas Menteri, kalau kita lalu ini MotoGP Malika 2022 dihadiri 100 ribu penonton dalam dan luar negeri. Nah pertanyaannya kemudian adalah bagaimana kesiapan dari sisi akomodasi? Ya, menyesuaikan dengan arahan dari Bapak Presiden bahwa ditambah 37 ribu tiket untuk mencapai 100 ribu yang dialokasikan, diutamakan untuk masyarakat setempat. Jadi dari segi akomodasi tetap tugas kita untuk melengkapi jumlah akomodasi yang sudah disiapkan. Nanti Pak Hadi sebagai komandan lapangan yang sudah ada di lokasi beberapa minggu terakhir bisa memberikan update terakhir. Tapi kami menyiapkan sarhunta, sarana hunian pariwisata. Juga kami menyiapkan kesiapan glamping, camping, dan juga beberapa cabin untuk memastikan bahwa para wisatawan yang hadir untuk perhelatan MotoGP ini terlayani dengan baik. Dan juga ada opsi untuk wisatawan bisa menginap di Bali dan akan diberikan pelayanan shuttle untuk menonton MotoGP di pagi hari dan sore dan menjelang tutup malam hari juga diarahkan kembali untuk menginap di Bali. Nah ini yang menjadi opsi akomodasi dan kami meyakini bahwa saat ini setelah kunjungan dari Pak Presiden, saya dan Pak Hadi semakin melihat kesiapan dari MotoGP untuk digelar demi kebangkitan ekonomi dan menggerakkan ekonomi usaha lokal setempat UMKM untuk membuka lapangan kerja. Oke artinya ketersediaan kamar sudah dapat kita pastikan akan ada meskipun mungkin tidak di Mandalika tetapi juga tadi ada opsi di Bali gitu ya mas? Betul. Oke baik. Saya ke Pak Hadi kalau begitu tadi juga disinggung sama Mas Sandi gitu ya soal kunjungan Presiden. Saat kunjungan Presiden ada berbagai hal yang belum selesai dari seginfrastruktur baik di dalam maupun di luar dari sirkuit. Nah sejauh ini bagaimana kondisi sekarang di sirkuit? Baik untuk infrastruktur khusus di sirkuit seperti risk track kemudian risk control building, speed building kemudian risk elektronik sudah 100% siap. 100% siap? 100% siap. Oke. Ya memang panitia saat ini sedang terus memenahi seperti grandstand, VIP village, kemudian temporary facility ya untuk menambah tempat-tempat bagi kepentingan para pembalap termasuk pendukung, termasuk observation deck dibahun di bukit 360 derajat dan insya Allah tanggal 14 Maret sebelum perhelatan tanggal 18 Maret sudah selesai semua. Oke berarti dari segi infrastruktur akomodasinya sudah selesai tapi saya mau follow up dulu. Kemarin Bos Dorna agak sedikit mengancam soal masalah karantina kesehatan di sana. Kalau respon kita gimana Mas Andi? Jadi dapat kami sampaikan bahwa pola travel bubble ini disiapkan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan dengan Kementerian Kesehatan Satgas COVID-19 berdasarkan prioritas dari pemerintah untuk pengendalian pandemi COVID-19. Dan pengendalian pandemi COVID-19 Indonesia ini sudah diberikan apresiasi oleh dunia salah satu yang terbaik, best practice, tentunya perlu kita jaga. Dan ini yang terus kita komunikasikan bahwa ada ketentuan travel bubble di mana 1x24 jam seluruh kru, pebalap, dan juga officials akan menjalani tentunya mulai dari ketibaan mereka di bandara sampai dengan di hotel setelah menjalankan tes PCR. Dan tentunya ini sudah disesuaikan juga dengan yang menjadi keharusan oleh Kementerian Kesehatan. Kami cukup yakin berdasarkan diskusi dan pembicaraan terakhir bahwa 1x24 jam travel bubble yang gelembung ini juga dipersiapkan sampai ke titik pemulangan mereka bisa tentunya untuk mengakomodasi dari keperluan para pembalap, kru, maupun officials. Oke, artinya tidak ada perlakuan khusus peserta yang nanti mengikuti balap MotoGP ya, Mas? Tidak ada perlakuan khusus, semuanya di dalam konsep travel bubble yang sudah kami uji cobakan saat persiapan perhelatan G20 di Bali dan di Jakarta bulan Desember lalu. Dan ini terus kita tingkatkan kesiapannya agar kita tidak akan memicu potensi kasus baru yang diakibatkan oleh Omikron. Ini adalah arahan dari Bapak Presiden juga dan saya yakin semua pihak sekarang bergandengan tangan untuk menyiapkan dan memastikan bahwa MotoGP ini adalah sinyal kepada dunia kesiapan kita untuk menyelenggarakan event-event internasional seperti G20 dan konferensi internasional lainnya. Jadi kita sudah menyampaikan bahwa show must go on dan mudah-mudahan kami insya Allah kami siapkan terus bahwa ini merupakan best practice yang nanti akan dipatuhi oleh baik kru, officials, maupun pebalap semua. Oke terakhir Mas Sandi, kira-kira dengan pergelaran MotoGP Mandalika bagaimana ekonomi di sana dapat ikut terdorong? Singkat aja karena katanya Mas Sandi mau rapat ya? Iya betul, saya habis ini harus... Tapi ada Pak Hadi, jadi Pak Hadi saya akan bisa menjelaskan secara detail. Tapi dari segi ekonomi, kami melihat ada peningkatan 20-25% dari geliat ekonomi setelah World Superbike. Dan kami juga melihat bahwa di tahun 2022 ajang MotoGP ini akan lebih besar minimal 3-4 kali dibandingkan World Superbike. Jadi kalau kita lihat ekonomi dari tingkat keterunian, dari jumlah UMKM yang terlibat, dari jumlah lapangan kerja yang tercipta mencapai hampir 5.000 lapangan kerja dan amplifikasinya ke berbagai sektor tentunya ini merupakan kebangkitan ekonomi kita. Bukan hanya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi juga di berbagai lini seperti perhubungan, baik juga kita lihat aktivitas perdagangan, dan beberapa lini-lini ekonomi kita. Kita harapkan ini menjadi salah satu semangat kita, optimisme kita untuk membuka lapangan kerja yang sudah lama dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, dampak positif dari MotoGP kita tunggu. Semoga pelaksanaan MotoGP berhasil sampai nanti selesai. Terima kasih. Mas Sandi, Menteri Parwisata dan Ekonomi Kreatif telah bergabung bersama kami. Selamat malam, sehat-sehat selalu. Dan saya mau lanjutkan pertanyaan ke Pak Hadi. Kalau begitu, Pak Hadi, tadi kan Anda mengatakan bahwa infrastruktur misalnya di sirkir sudah selesai 100%. Ini artinya sangat cepat ya dibandingkan terkait dari Presiden. Kan kemarin minta-nya Februari ya, yang untuk bypass itu. Nah, kalau untuk yang luar gimana Pak? Kemarin kan sempat kayak ada genangan air gitu ya, kalau kita berkaca dalam penyelenggaraan WSBK gitu. Nah, kalau sekarang gimana? Sejauh ini. Ya, saya sampaikan tadi adalah infrastruktur khusus di dalam sirkir sendiri. Kalau di luar sirkir sendiri saat ini terus dikerjakan pelebaran jalan provinsi Dupa Teruak yang saat ini terus berlangsung. Di antaranya adalah pelebaran jalan menjadi empat jalur yang terus dikerjakan, termasuk perbaikan rumah-rumah penduduk, termasuk gerilase, kemudian blesteran, itu nanti semuanya dibangun. Termasuk juga adalah pengicauan jalur bypass dari dundaran Bandara Interasional Lompok sampai dengan ke dundaran Sungkung. Itu adalah ujung dari sebelum kita masuk ke sirkir mandalika. Semuanya diperbaiki. Saya berikan gambaran bahwa di sirkir mandalika sendiri ada lima bukit. Dan lima bukit itu saat ini juga sedang dilaksanakan justifikasi, ditanami pohon-pohon estetika yang nantinya bukit-bukit tersebut kelihatan cantik berwarna merah dan hijau termasuk penanaman bunga-bungun. Sedangkan di dalam segera itu ada satu bukit, namanya bukit 360 derajat, juga kita percantik. Kita akan menonton nanti, melihat ke arah bukit tersebut, itu kelihatan cantik. Karena bukit itu berharap dengan bukit seger yang ada di luar sirkir mandalika. Oke, dari segi estetika juga ditingkatkan pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan transportasi ke tempat lokasi sirkir? Jangan dicapai dulu Pak Hadi, kita masih akan lanjutkan dialog kita. Selesai jeda. Kawasan ekonomi khusus mandalika akan menjadi tuan rumah seri kedua MotoGP pada Barat 2022. Ajang kelas dunia itu pun berpotensi besar mempromosikan karya anak bangsa, sekaligus menggerakkan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah di Nusa Tenggara Barat. Bahkan, salah satu UMKM sudah mendapat pesanan khusus dari Presiden Jokowi untuk cenderamata MotoGP. Kalau untuk MotoGP, kita kira-kira apa persiapannya? Saya juga ada persiapan banyak, tapi nanti kan bagaimana pengerangnya dulu, apakah yang mana yang layak untuk gift. Tapi kalau secara umum untuk tamu-tamu di... Saya menyediakan juga gift untuk MotoGP untuk tip. Berupa apa? Model untuk hiasan table decoration. Besar harapan bagi para UMKM agar MotoGP terselenggara dengan lancar dan mampu menarik wisatawan domestik dan turis asing. Banyak MotoGP ini seolah-olah. Kita sangat berat dengan MotoGP. Ini bisa namakan TV, Lombok, bisa terkenal luas. Dan banyak wisatawan lagi yang akan datang ke Lombok dari Harapun. Nah, ini untuk tampaknya mungkin MotoGP ini kan untuk promosi daerah wisatanya. Kalau kemarin pas ke USBK ada dampak, Pak Ji? Alhamdulillah ada dampak sedikit-dikit. Tidak hanya kerajinan tangan, produk UMKM lain seperti kuliner dan pelaku desa wisata siap meramaikan MotoGP 2022. Fitri Rahmawati, Nusa Tenggara Barat, Kompas TV Kita lanjutkan diskusi kita, dialog kita bersama Pak Hadi Cahayanto, Komandang Lapangan MotoGP, Mandar Lika 2022. Pak Hadi, tadi Anda mengatakan bahwa 100% untuk infrastruktur penyelenggaraan MotoGP sudah selesai. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana kesiapan penunjang, misalnya transportasi dan pengamanan yang akan dilakukan nanti? Baik, untuk transportasi, kita sudah terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, baik untuk hubungan angkutan udara, angkutan laut, maupun angkutan darat. Kita bicara terkait dengan angkutan darat. Dengan penonton kurang lebih 100 ribu, dan kita asumsikan penduduk lokal dari Lombok sendiri 1%, itu sebagai penonton, saat ini penduduk Lombok sendiri kok 3,7 juta. Kalau 1%-nya kurang lebih 37 ribu. Sehingga kita akan menghitung kebutuhan transportasi bagi 63 ribu yang akan masuk ke Lombok. Ya, dari mana datangnya? Kita buka di lima pintu. Ya, ada penipu pertama adalah Pelabuhan G5. Pintu kedua adalah Pelabuhan Lembar. Ketiga adalah Pelabuhan Bantal. Keempat adalah Pelabuhan Kayangan. Dan yang kelima adalah Pelabuhan Udara, Bandara Interasional Lombok. Nah, dari situ mereka akan masuk menuju Mandalika. Transportasi yang kita siapkan adalah bid yang kita fungsikan sebagai shuttle bus. Oleh sebab itu, hari H-15 kami akan lasamakan simulasi manajemen rekayasa lalu lintas. Supaya tidak menjadi keroduk. Khususnya adalah di depan bundaran bandara. Karena di sana jalur terbagi dua, menuju Mandalika. Menuju lewat kiri adalah lewat bypass. Itu akan berakhir di parkir timur. Di sana akan naik satu-satu lagi menuju ke Sirgit. Kalau yang ke kanan melalui Sengkol, itu akan berakhir di parkir barat. Yang nantinya juga akan menggunakan shuttle. Jadi nanti dari barat dan timur, akan menggunakan shuttle menuju ke Sirgit Mandalika. Oleh sebab itu, kita akan terus simulasi. Kemudian untuk angkutan laut. Angkutan laut sendiri, Kementerian Perhubungan terus berkoordinasi untuk membuka jalur Jawa, Bali, dan NTV. Akan ada kapal dari Surabaya menuju ke Lembar. Kemudian dari Ketapang menuju ke Lembar. Termasuk Ketapang menuju ke Gilimanuk. Dan Padang B menuju Gilimanuk. Padang B menuju Lembar. Dan saat ini juga akan kita coba rute. Rute Baru dari Tanjung Benua menuju Puta Lama, Mandalika. Kemudian bagaimana dengan angkutan udara? Memang saya sampaikan, basic penonton itu ada di Kota Mudan, Jakarta, Surabaya, Bali, dan Makassar. Oleh sebab itu, kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, khususnya darah-darah yang berhubungan udara, untuk bisa melaksanakan penerbangan langsung. Bahkan kita juga minta starter flight dari Jakarta-Lombok, dari Surabaya-Lombok, atau Bali-Lombok, yang seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pariwisata tadi, dalam rangka mencari solusi kekurangan akomodasi yang ada di Pulau Lombok. Oke, semua sudah dipersiapkan, termasuk tadi menciptakan rute-rute baru ya, kemungkinan akan memperlancar proses transportasi. Nah, tapi pertanyaan berikutnya nih Pak Hadi, bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, stakeholder, agar gelaran MotoGP 2022 berjalan sangat sukses? Ya, kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan gubernur, prosesi NTB, termasuk juga dengan Bupati Lombok Tengah, terkait dengan pengaturan solidifikasi di wilayah itu. Contohnya adalah, kami harus berkoordinasi dengan Bupati Lombok Tengah untuk mengatur masyarakat yang berjualan di pinggir-pinggir jalan di sebelah utara dari Firtuk Mandalika. Mereka akan kita tempatkan di satu tempat semacam puja serah dan harus mengakomotir para pedagang di sana dengan mengangkat keharifan lokal. Sehingga bisa menjual jalan-jalan mereka mungkin nasi puyung, kemudian tati, ada ayam taliwang, kemudian ya, dan lain sebagainya. Kita tempatkan di sana. Sehingga penonton yang nantinya akan melalui jalan provinsi itu, kemudian keingin mencari kuliner, kita akan tata di sana. Sehingga masyarakat juga merasakan dampak ekonominya adanya MotoGP di Mandalika itu. Oke, ada tempat khususnya ya untuk karantina dan juga UMKM yang nanti berada di sekitar sirkuit ya, Pak Hadi? Ya, memang di depan sirkuit itu ada, saat ini juga ada warung-warung yang melayani pekerja di sana yang terus bertambah. Oleh sebab itu, dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, nanti akan kita ditempatkan di satu tempat yang tidak jauh dengan posisi saat ini. Sedangkan untuk UMKM sendiri, itu kita tempatkan ada dua tempat khusus yang di Mandalika. Di dalam sirkuit sendiri, itu kita tempatkan UMKM ada bud-bud di sana, termasuk di luar sirkuit, itu basar untuk UMKM. Dan segala macam hasil produksi UMKM akan kita jual di sana, termasuk kerajinan. Kerajinan ini adalah produk olahan, kemungkinan di sana hasil ada kerajinan tongket, tapi kita olah menjadi kipas, kemudian menjadi topi payung, kemudian menjadi payung sendiri, itu akan kita jual di sana. termasuk makanan dan minuman olahan. Karena kemungkinan nanti tamu dari mancanegara, termasuk tamu juga dari daerah negeri, menginginkan mungkin ada ayam plecing yang pakai pengawet yang dipakung, dan lain sebagainya, kita jual di sana. Termasuk Masendul. Ada kaos, ada gantungan, ada kunci, karena sesuai survey bahwa 80% penonton ini adalah anak-anak muda, yang tentunya menginginkan kaos, kemudian barang-barang yang menjadi kenangan saat melaksana penonton MotoGP 2022. Itu yang ingin kami gelar, termasuk juga kita akan melibatkan pelaku UMKM pada limas destinasi super prioritas. di sana mungkin ada waktu tahun 2021 kita laksanakan festival kreatif lokal, mungkin akan melibatkan UMKM dari lima destinasi prioritas dari Danokoba, Labuan Baju, kemudian dari Burobudur, Likupang, Mandalika, kita akan berikan tempat di sana, supaya juga memberikan kesempatan kepada mereka memasarkan hasil kreatif UMKM-nya. Iya, ciri-ciri khas daerah sana nanti ya, yang akan memenuhi Burobudur UMKM maupun tempat kuliner. Tapi gini Pak Hadi, tadi mungkin di segmen sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa soal proses karantina peserta tidak ada pengecualian, cuman mungkin secara umum juga kepada penonton gitu. Bagaimana nanti sistem karantina dan protokol kesehatan dijalankan di penyelanggaran MotoGP nanti? Ya, sebetulnya kalau kita bicara untuk penonton dulu, penonton dulu mereka masuk ke sirkit Mandalika, mereka sudah disilter tiga lapis. Yang pertama adalah ketika mereka berangkat datang kalah dari Jakarta, mereka sudah difilter dengan peduli lindungi termasuk hasil PCR di bandara. Terpang ke Lombok, kemudian landing di bandara pun dicek. Setelah masuk hotel, harus menunjukkan peduli lindungi dan hasil PCR atau antigen rutin. itu sudah dua. Yang ketiga, nantinya begitu masuk ke sirkit di tikrotem zone, itu akan dicek lagi aplikasi peduli lindungi, kemudian rutin PCR atau antigen, setelah itu apabila sudah memenisarat, maka akan diberikan gelang untuk masuk ke gate 1, gate 2, atau gate 3, sesuai dengan kursi-kursi yang mereka miliki. Jadi, dari situ saja kita sudah aman untuk melindungi penonton, karena sudah 3 kali lapis mereka dilaksanakan penyekatan. Kemudian untuk yang datang dari luar negeri, PPLN. PPLN memang kita laksanakan sistem travel bubble. Besok tanggal 7 Februari sudah datang, kita sudah melaksanakan travel bubble, karena kita melaksanakan pranusin. Dari Cepang, Kuala Lumpur, mereka juga melaksanakan bubble. kemudian 2 hari sebelum masuk ke Indonesia, kami sudah minta hasil PCR-nya. Di bandara, kita laksanakan bubble. Bandara Internasional Lombok, mulai dari maswa dari pesawat, masuk APU, kemudian melaksanakan EHAC, dari EHAC dia akan menunjukkan peduli-lindungi, kemudian masuk ke imigrasi, dan mengambil barang, dari pengambil barang, kemudian masuk ke karantina, ke custom clearance. dan custom kemudian pun mereka akan menunjukkan ECB, jadi electronic custom declaration. Itu pun isinya sama dengan peduli-lindungi. Setelah itu, secara khusus akan di temput, dimasukkan ke hotel, hotel itu sifatnya juga bubble. Karena 2 hari sebelum tamu atau pembalap datang, itu sudah steril, sudah di PCR semua. Di situlah akan bisa cek PCR-nya, apabila dinyata negatif, maka bisa kegiatan lagi menuju tir 1 di pedok area. Di pedok area pun, kita bubble. Tidak ada penonton dari luar yang bisa masuk ke pedok area. Meskali hanya mereka sendiri. Nah, ini sistem yang sudah kita kembangkan, dan sudah kita koordinasikan dengan Dorna, dan Dorna udah setuju, udah setuju, sudah 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 setuju, dan nanti tanggal tujuh mereka sudah datang dengan menggunakan empat pesawat berjumlah 900 orang untuk kita rasanakan karantina dengan sistem travel bubble tersebut. Baik, ini agak berlapis tapi gak apa-apa ya Pak, namanya juga untuk menjaga kesehatan di tengah adanya Omikron, menjaga supaya tidak ada penurunan COVID-19 terlalu luas. Terima kasih Pak Hadi telah berbagi bersama kami, kita harapkan MotoGP 2022 berlangsung sukses tinggal hitungan bulan. Selamat malam, saya sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.